Tapi kan sekarang kalau misalkan dilihat ya Ci ya, kayaknya Kak Terry ini kan berpenampilan itu beda banget ya. Sekarang lebih berhijab gitu ya, berhijab. Nah kan sebelumnya mungkin dikenal sebagai yang lebih terbuka gitu. Ada kesulitan itu sendiri gak sih Kak ketika memutuskan untuk berhijab itu sendiri gitu kan? Karena basicnya seorang Terry ini terkenal sebagai penyanyi yang cantik gitu. Oke, kalau dari segi ada kesulitan atau enggak, enggak. Karena ini udah jadi panggilan jiwa ya, ini urusan spiritual gitu. Dan kalau dibicarakan apakah karena berhijab kemudian jadi gak kelihatan enak dipandang mata? Enggak juga karena begitu hati kita nyaman, dimanapun kita berada, insya Allah itu akan tetap diterima gitu. Dan Alhamdulillah nih kita ada di masyarakat yang toleransinya luar biasa. Jadi begitu menerima perubahan seseorang, yang dilihat adalah tetap karyanya gitu. Tetap karyanya ya bener-bener. Pengen tau juga sih ada hidayah gak sih sebelum memutuskan sesuatu? Atau memang udah dari diri sendiri yang, oh aku mau seperti apa sih? Oke, kalau dibilang hidayah mungkin aku gak bisa cerita banyak. Karena itu urusan private banget, tapi kalau ditanya ada hidayah atau enggak, ya pastinya. Karena akhirnya aku berhijrah gitu. Dan jujur justru banyak para pencipta aku, aku nyebutnya kesayangan-kesayangan aku tuh sterilizer. Terilizer, ya. Justru banyak dari mereka yang banyak mendoakan aku tuh akhirnya ayolah kak hijrah, menggunakan hijab gitu. Karena ada beberapa dari mereka yang lihat aktivitas aku. Kalau aku promo di luar, aku sholat, gak tinggal gitu. Wow, luar biasa. Dan menurut mereka akan lebih menyempurnakan ibadah aku, kalau misalnya aku menutup aurat aku, sesuai dengan keyakinan aku gitu. Iya, oke kita juga ada artikel kembali, kita akan sama-sama lihat nih artikel yang berikut ini. Dikulik apa lagi nih gue? Kita ada artikel lagi, coba kita baca ya, ada. Terry berhijrah dan musik, dari ragu hingga kesempatan menyanyikan lagu Religi. Tuh, gimana tuh kak? Iya bener, tadinya ragu. Karena orang tuh bedenkel banget, Terry sih penyanyi galau gitu kan. Iya betul. Yang nangis-nangis gitu. Kalau gitu waktu pertama kali lagu Religi aku keluar, itu justru yang sifatnya bikin semangat. Waktu itu aku nulis pertama kali adalah Nawaitu, itu di tahun 2015, berbarengan dengan aku berhijrah gitu. Tempat mikir ya, aduh ini dari yang biasanya denger, Kau harusnya memilih aku. Biasanya yang galau-galau tiba-tiba aku, Nawaitu sama, Radinaon Eda'i. Aku suka mikir, dikerima gak ya? Tapi lagi-lagi, aku percaya sama sesuatu yang keluar dari hati, niatnya untuk sesuatu yang baik, Insya Allah akan diterima gitu. Dan terbukti ya Alhamdulillah, itu lagu diterima. Dan hijrahku tidak bermasalah gitu. Setuju sekali, setuju kalian statement. Tapi kak, kalau misalkan menyikapi dari ketika kakak memutuskan untuk berhijrah nih ya, Terus kalau misalkan aku pengen tahu nih, mungkin insertizen di rumah juga pengen tahu, Respon dari orang-orang terdekat nih, terutama dari keluarga, suami, Atau bahkan dari sahabat-sahabat sendiri, gimana tuh? Dari fans juga? Kalau dari keluarga ya pasti kaget ya, Karena beberapa saat sebelum hijrah itu justru pakein aku semakin terbuka gitu. Dan jujur, marhum abah aku agak kurang nyaman waktu itu melihat aku yang semakin terbuka itu gitu. Yang pasti waktu ngelihat pertama kali beliau sangat haru gitu. Kalau dari segi teman-teman, ada yang terima, ada yang enggak. Ada yang mental, ada yang tetap masih jadi teman. Karena di pikirnya mungkin kalau hijrah, pola pikir aku, aku gak terbuka gitu. Menurut beberapa pemikiran dari teman-teman aku. Tapi itu alright, inilah hijrah, ada prosesnya gitu. Dan kalau dari sterilizer, justru nih yang paling luar biasa adalah dari para pendengar aku. Sama sekali gak ada ngeblok untuk, ya kak kok jadi gak asik sih gak pake hijab lagi gitu. Gak ada gitu. Justru mereka semua mendoakan kakak semoga istiqomah, semoga tetap kuat dalam berhijrahnya. Karena urusan hijrah ini gak cuma ketika kita merubah apa yang kita pakai gitu. Tapi juga bagaimana caranya supaya iman kita semakin lama semakin kuat. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah hijrah nih kak, kan ini kebetulan udah mau memasuki bulan suci ramadhan. Nih, korang katanya kakak akan mengeluarkan sebuah single nih, bener gak sih yang berjuta sanggup aku. Sudah keluar. Iya. Ih, Lena lebih ngulik daripada kamu nih. Sudah keluar, ci. Aduh, saya tidak tahu. Sudah cakep banget, berbalut putih, konsepnya bagus gitu kan. Thank you, thank you. Cantik banget, keren. Thank you, thank you, thank you. Iya, jadi Alhamdulillah nih sebenarnya sih gak direncanain apa namanya bahwa bulan Ramadhan Terry akan menggunakan religi. Jadi tadinya rencananya adalah pokoknya Terry pengen nyanyi aja lah itu tentang selawat gitu. Tapi ternyata dari semua persiapan selesainya itu rampungnya deket-deket bulan Ramadhan. Jadi ya mudah-mudahan deh Ramadhannya ada lagu baru yang bisa mewarnai suasana ibadahnya biar lebih pusu insya Allah. Saya ingin banget ucapin terima kasih kepada Rambi Muhammad SAW karena dengan beliau, adanya beliau akhirnya banyak umat manusia yang tahu untuk caranya beribadah gitu. Tapi setiap kali aku pengen nulis dengan tulisan aku sendiri, aku tuh selalu gak kuat. Apa maunya aku mungkin terlalu mabuk cinta sama Rasulullah SAW sampai akhirnya datanglah lagu ini dari orang yang Masya Allah beliau adalah seorang ustazah bernama Diyah Jufri. Dan dia mempercayai aku untuk menyanyikannya. Jujur tadinya karena sebelumnya sama Sony Music rencananya pengen bawain lagu pop, aku sempat kayak mikir aduh diterima gak ya? Kayaknya Terry sering banget deh ngerusak timeline Sony Music gitu kan. Tapi yaudahlah Bismillah dicoba aja dan ternyata semuanya diterima dan aku boleh ikut turut langsung untuk kasih idenya. Pengen video liriknya kayak bagaimana, pengen bajunya kayak apa, nuansanya seperti gimana, artworknya yang akan dinaikkan seperti apa, begitu dilepas sama Sony Music. Dan oh iya, anyway, untuk publishingnya ini berada di bawah Megah Musik. Megah Musik ini juga di bawah Sony Music. Cuma Megah Musik ini lebih fokus sama religi dan ada dangdut juga gitu. Mungkin kamu boleh cek di Instagramnya Megah Musik gitu. Oh gitu ya. Tapi kakak kalau berbicara masalah nyanyi kayaknya kalau untuk menyanyi pop kayaknya seorang kateri itu kayaknya udah jagonya lah di lahap. Nah kalau untuk masalah lagu religi kan ini perdana nih. Kira-kira ada kesulitan gak sih yang membedakan ketika kakak menyanyikan lagu pop dengan lagu religi? Kalau dibilang perdana enggak. Karena tahun 2015 Alhamdulillah aku nulis lagu yang berjodoh nawa itu dan itu bertemakan religi gitu. Dan berbeda dengan yang berikutnya mungkin perdana dari segi ini galaunya tapi buat galaunya buat galau religi gitu ya. Galau religi. Yang bikin susah adalah proses rekamannya karena itu aku mesti nahan emosiku. Gimana caranya tenggorokan ini gak geter suaranya sementara aku pengen nangis. Setiap kali membelantunkan miriknya gitu. Itu yang paling berat gitu. Terlalu dalam. Tapi kalau dibilang untuk penjiwaan apakah ada kesulitan insya Allah enggak. Karena setiap kali aku memilih lagu atau dipercaya untuk membawa lagu, aku selalu pilih yang paling enak di hati gitu. Jadi yang denger juga insya Allah nyampe ke hati gitu. Amin. Wow. Emang nih kayaknya kalau kita lihat segala sesuatunya yang namanya kecintaan dari hati itu udah gak bisa dibohongin. Makanya segala sesuatu natural dan terlihat banget penghayatan di dalamnya gitu. Nah itu dia. Iya dan kita juga pengen tau sih sebelum nanti dinyanyiin dikit ya kak ya. Iya bener, pengen tau kepela ya. Pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini kepada seluruh Terry Leiser tuh apa? Pesannya sih lebih ke ayolah kita bersalawat sama-sama. Contoh lah coba aku yang mungkin kamu semua lihat tadinya aku belum berhijrah. Aku asik sama dunia aku sendiri gitu. Yang aku pikir dunia ini yang paling penting adalah ngumpulin duit, rumah ada, handphone oke apa segala macem. Tapi ternyata hidup masih mau berterusan itu gitu. Bahwa ada hal yang sifatnya spiritual yang harus kita bangun gitu. Dan dari spiritual itu kita harus mencintai orang yang share itu gitu. Which is adalah Rasulullah gitu. Jadi bersalawat lah gitu. Iya jadi ini mengajak gitu ya selain menjadi contoh pribadi juga. Karena gimana juga hidup ini adalah kesempatan gitu loh. Jadi kita harus mencintai segala sesuatu yang baik. Seperti dia oke lah kalau kita nyanyi deh kak. Pengen dong denger sedikit aja nih acapella. Pengen tau nih secara live-nya kayak gimana. Meskipun aku yakin sih live sama recording sama-sama bagus. Nah cimangat. Apalagi dengan penghayatannya yang saat luar biasa kan. Tadi video klip aja sampe berlinang air mata gitu. Kita aja yang liatnya sampe terenyuh. Bergetar ya berasak sampe sekarang. Oke oke bismillahirrahmanirrahim. Tak sanggup aku tanpamu Tak mampu jauh darimu Engkau cahaya hidupku Tanpamu sesat jalanku Engkau dermaga hatiku Padamu cahaya hidupku Padamu cahaya hidupku Itu gak ngeperes gitu Tapi luar biasa keren. Bener-bener harus bersyukur gitu. Karena kayaknya apapun yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita tuh selalu baik. Tapi kita itu kayaknya selalu Mendukakan atau mengecerawakan Tuhan. Atau belum bisa melakukan yang terbaik gitu. Kayaknya oh Aku terharu ya kata-kata Cici loh. Bener juga pengen katain Cici ya gitu. Kadang-kadang kita sebagai manusia selalu merasa kurang aja. Materi itu yang dicari gitu ya Tanpa nginget dengan selalu berterima kasih. Untuk berucap terima kasih. Untuk bersyukur gitu.